Intro Rekan-rekan dan bapak ibu sekalian Ada satu hal lagi tambahan dalam posisi kesepakatan Yaitu bagaimana menambah kesepakatan itu sebagai sumber belajar Baik, kita masuk pada aktivitas teknis yaitu di turn editing on Harus kita ubah dulu Setelah mengalami perubahan akan ada fitur yaitu menambah aktivitas atau sumber Nah, kita akan memilih dari dua ini Kita pilih dalam sumbernya Kita memilih dalam sumbernya Dalam sumber itu kita pilihannya Kita tarik ke bawah skoranya Kita pilih label Kita klik label, kemudian kita tambahkan Nah, pada posisi ini kita harus menunjukkan bahwa apa yang ingin rekan-rekan atau bapak ibu inginkan dari sumber pengetahuan tersebut Misal, sebagai contoh kami telah memiliki sumber belajar Misalkan ini kita berikan komen atau kita berikan tambahan pengetahuan Misalkan saya tulis aja titik-titik dulu Begini secara teknis, tapi ini bisa dituliskan kalimat atau kata Setelah itu scroll ke bawah, kemudian save and return to course Atau kita menyimpan komentar itu Nah, sebenarnya komentar-komentar itu jadinya seperti ini Sebagai contoh Nah, ini saya menuliskan bahwa rekan-rekan pertemuan yang pertama ini akan dilakukan di kelas Dengan mengungkapkan topik-topik yang terdiri dari Misalkan 1, 2, dan 3 Inilah yang disebut labeling Memberikan label, memberikan penjelasan pada waktu perkulian itu terjadi Penting sekali untuk ini diungkapkan Walaupun kegiatan ini terjadi di kelas Tetapi perlu dimasukkan sebagai keterangan atau label di si pejar Demikian pembuatan labeling sebagai konstruk keilmuan Dalam kelas tatap muka Namun disajikan di online Selamat menikmati